Semoga kalian menikmati vlog kampus kali ini Aku kan di atasan, by the way, tadi aku makan Halo semua, akhirnya setelah sekian lamanya aku balik nge-blog lagi Yes, jadi sekarang aku lagi ada di tengah kehektikan, very very kehektikan ujian Karena ujian 2 minggu lagi Terus aku lagi nungguin, aku lagi di study room, kalau kalian bisa lihat ini Di perpustakaan Hehehe Bareng sama Yejin, tapi Yejin lagi beli minuman dulu Jadi aku lagi sendiri Jadi begitu deh live update Aku paling gak banyak banget Sekarang bakal jadi a chill kuliah vlog Pengen nyoba buat suasana baru juga di vlognya Pengen nyoba kayak editing baru Aku gak tau ini videonya bakal keluar kapan Tapi ya, terus aku beli minum tadi Yogurt Terus aku juga beli snack Hehehe Aku juga beli quix Karena aku tuh gak bisa kalau misalnya gak nyemil sambil makan Gak nyemil sambil belajar Dan olu tadi aku Shirt Kardigan Ketunjukin juga sananya Yes, pemirsa seperti itu Aku juga pake fles Terus kebetulan besok Besok itu langkah Neongi 31 Mei Aku sama Yejin habis dinner Kita bakal dinner juga nanti Bakal beliin kue untuk dia Cuma, tadinya kan kita pengen makan malam bareng kan hari Selasa Cuma ini ada deadline sedihnya Dia ada deadline jam 12 hari itu Jadi dia sibuk banget Jadi paling kita beliin kue Terus kita rayain sebentar Kayak party-party Jam 12 hari ini Karena dia hari ini juga ada deadline Jadi setelah deadlinenya selesai Kita surprise Kasih kue dikecil dikit Terus besok kita chill aja Terus baru hari Rabu bakal ngumpul-ngumpul Banyak temen-temen lain Terus makan baru Semoga kalian enjoy Vlog Kabus kali ini Terus makan Soba-ing I got turkey on my hand So cute I know, right? Oh my god Oh my god Orange marmalade Oh my god It's yummy It's really yummy Oh right Oh, it's delicious Do you like cheese cake? I think so, yeah Got the cake! Time to go back to study LOL I'm sorry I'm crying LOL 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 Sekarang udah jam 11.30 Aku bakal otw Untuk ketemu yang lain Untuk nyiapin kuenya dulu Dan sekarang si Yajunda tadi udah duluan Dia bakal ngebawa Yomi ke tempat surprise-nya Oke, let's go Tada! Perpus Nah, ini gue ganti Aku ganti atasan, by the way Tadi aku makan, terus kayak ketumpangan gitu Oh, wow See you! Oh, ini ganti Banyaknya Aku ganti atasan, btw. Kakao Oh there's a kakao one? Oh they're cute Oh my gosh I gotta show her that Oh my god So here we go So here we go It's really cute So here we go This is the trail We're doing that We're doing that So here we go Happy birthday 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 selamat menikmati halo halo kembali lagi ini masih di vlog yang sama kok jadi hari ini aku bentar lagi sih aku bakal ketemuan sama temen aku tau gak sih kenapa kayak I think it's been a really fresh start kayak aku istirahat dari YouTube sejenak tapi walaupun aku istirahat pula rasanya masih banyak banget hal yang harus kerjain apalagi kayak nugas dan juga ngelet dan segala macem jadi tuh bener-bener kalau mau janjian sama temen tuh susah banget apalagi temen yang emang jurusannya beda atau gak jatuhnya beda banget sama aku tapi akhirnya aku bakal ketemuan lagi terus sekarang aku lagi siap-siap by the way kalau kalian sadar belakangan ini aku lagi jarang-jarang pake mascara kayak sekarang aku kayak gak pake eye makeup karena kan waktu aku pulang ke Indonesia aku kan eyelash perm ya kalau kalian sadar tuh bulu mata aku kayak halo semua jadi hari ini kita bakal agak lebih badai begitu kan ke bawah gitu tapi aku sadar begitu tuh biasanya bertahannya cuma sekitar satu bulan terus habis itu kalau kamu gak rawat bulu mata aku sempet agak rontok dan memang bulu mata aku tuh kayak beneran lurus banget kayak dia gak jentleng sama sekali dan juga gak panjang-panjang banget jadi pas di curl dia gak begitu keliatan jadi belakangan ini untuk skincare aku sendiri aku nyoba untuk nge-incorporate rutin baru jadi aku nyoba pake eyelash serum juga awalnya aku mikir kayak oh kok pake eyelash serum apa bener-bener bakal manjur gak ya atau gimana akhirnya aku nyoba beneran sih habis aku eyelash perm itu ngebantu banget aku pake eyelash serum karena keliatan banget jadinya bulu mata aku tuh lebih kuat dan gak rontok jadi aku udah beneran ngemasukin eyelash serum jadi rutin kalau misalnya aku lagi makeupan aku males pake mascara aku pake eyelash serum aja dan keliatannya udah lebih bagus udah lebih sehat dan yang kuat juga belakangan ini yang aku lagi suka banget eyelash serumnya itu dari benton dia benton honest eyelash serum suka banget karena kan mata kan kalau mata kan lumayan sensitif banget yang aku suka banget dari ini itu dia tuh beneran berasal dari natural derived ingredients jauh dari chemical chemical apa natural semua dan hanya ditaruh yang essential aja sebenernya dari dulu aku emang udah suka banget sama benton apalagi tonernya tuh aku suka banget sama tonernya aku masih pakai deh kayaknya sekarang juga oh ya makasih juga buat benton yang udah ngesponsor video kali ini seperti yang aku bilang dia itu cuma dari natural derived ingredients dan hanya naruh yang penting doang jadi tuh dia mengandung dua peptide dia juga mengandung 17 amino acid dan juga hyaluronic acid dari namanya sendiri aja udah serum kan jadi dia tuh gunanya bukan hanya yang ngebuat bulu mata mubadai tapi bener-bener dari akarnya itu mereka kasih nutrients jadi seterusnya bulu mata kalian itu bakal numbuh dengan sehat udah gitu dia tuh kayak transparan gitu kalau kalian lihat dia tuh bahannya kayak transparan dan yang aku suka banget tuh nggak berminyak sama sekali jadi habis aku skincare-an kalau aku pakai tuh rasanya nggak berat di mata rasanya kayak kayak beneran nggak pakai apa-apa terus juga setelah aku makanya namanya juga mata kan aku biasanya kan takut kecolok atau gimana dia tuh nggak ngebuat mataku iritasi sama sekali beneran gentle banget ini juga cocok banget buat kalian yang habis eyelash perm dan segala macem karena aku juga waktu itu habis eyelash perm kan terus aku pakai ini sampai sekarang aku masih rutin banget pakai ini biar bulu mata aku tetap sehat dan yang aku juga kaget sama serum ini tuh dia tuh bukan cuma ngebuat bulu mata kalian badai tapi tuh dia tuh agak slightly acidic pH-nya jadi tuh mereka juga ngebersihin kotoran-kotoran yang biasanya susah diangkat di sekitar bulu mata kalian jadi tuh kan biasanya di pori-pori kan suka ada kotoran yang numpuk tuh misalnya habis khas makeup-an lah atau gimana selain ngasih nutrisi mereka juga menjaga kebersihan area bulu mata kalian aplikatornya juga dia itu dual brush jadi kalau kalian bisa lihat ada tipnya dan ada juga yang seperti ini jadi tuh selain bulu mata kalian juga bisa pakai buat alis kalian bisa juga buat bulu mata di bagian bawah dan juga serum ini tuh udah bener-bener dermatologically tested dia juga pH balance jadi kalian nggak harus khawatir dia bakal membantu menjaga keseimbangan kesehatan kulit kalian paling satu hal yang pengen aku sharing juga dari pengalaman aku pakai eyelash serum itu cycle bulu mata kita itu tumbuhnya tuh sekitar 4 sampai 6 minggu jadi biasanya kalau misalnya kalian lagi nyobain eyelash serum kalian harus konsisten jadi kalian baru bisa ngeliat hasilnya biasanya habis 4 minggu tuh habis aku habis 3,5 minggu gitu udah mulai keliatan bulu mata aku tambah tebal dan tambah kuat Halo semua dari Vira yang berbentuk seperti snowman jadi ini minggu pertama aku bakal nyobain honest eyelash serum dari benton jadi ini close up look dari bulu mata aku sekarang dia agak pendek dikit soal aku habis eyelash keliatan sekarang eyelash aku seperti ini halo jadi ini minggu ku nyoba udah akhir ke minggu 4 mau ke minggu kelima aku nyobain jadi mari kita lihat apa ada perbedaan by the way aku nggak pakai maskara atau gimana aku terus baru sadar ternyata dia juga yang aku keliatan banget sih menurut aku dia keliatan makin panjang dibanding yang terakhir aku bisa lihat dia makin panjang di bagian bawah tapi yang aku paling suka banget sih itu bulu mataku sekarang udah nggak rontok lagi ini if you can see it did get really long wait to see the next weeks apakah bulu mataku akan tambah cetar apakah akan tetap seperti ini? ini mari kita lihat rasanya sudah oke banget jadi bagi kalian-kalian yang pengen ngejaga kesehatan bulu mata juga apalagi kalian yang biasa pakai heavy eye makeup bulu mata kalian juga butuh treatment mereka sendiri bulu mataku yang biasanya kalau aku kucek rontok itu udah nggak ada yang begitu lagi udah gitu dia tambah panjang dan sehat jadi kalau misalnya kalian pengen nyobain yang benton honest eyelash video stream ini kalian bisa cek di deskripsi bawah oke aku siap-siap dulu juga ya naa nan ya 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 a ya khusus semoga omerangnya interpret grounds selamat menikmati 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 selamat menikmati